Pemirsa video seorang wanita di Palembang menganiaya seorang bocah di pinggir jalan raya viral di media sosial. Diketahui pelaku penganiaya tersebut merupakan ibu kandung korban yang kecewa lantaran uang hasil mengamen tidak sesuai harapannya. Setelah sempat viral di media sosial atas asib penganiayaan yang dialami seorang bocah lagi-laki berinisial D yang masih berusia 6 tahun terjadi di Jalan Sundirman, kawasan Simpang 4, Rumah Sakit Caritas, Palembang, Polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sabis Malembang langsung menangkap pelaku. Oh, yang tak lain adalah ibu kandung korban sendiri. Pelaku diringkus di rumahnya di kawasan Jalan Gubernur H. Bastari, Lorong Harapan Jaya, Kelurahan Sila Beranti, Kecamatan Jekabaring, Palembang. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif dari penganiayaan lantaran pelaku kesal dengan korban yang tidak mendapatkan uang hasil menggabit atau penggabit sesuai target pelaku sebesar Rp300.000. Pelaku sendiri sudah satu tahun terakhir mempekerjakan anaknya, menjadi penggabit, dan menargetkan korban harus menghasilkan uang. Informasi dari terlapor ini sekitar antara Rp200.000, Rp320.000 sampai terakhir tadi informasinya Rp600.000 satu hari. Kalau biayanya nggak sampai dari situ baru si pelaku ini mengandaya si korban? Baru si anak dipukuli. Kalau si anak setelah keliling tidak mendapatkan uang. Sementara itu nene korban mengaku kaget saat cucunya menggeluh sakit pada mulutnya, akibat tianiaya ibu kandung. Hidupnya sang ibu tegah menganiaya anaknya lantaran beban hidup sejak ditinggal sang suapi. Sejak balik dari jam hidup, stress. Oh stress. Anaknya cukup di sana, di pantai. Di pantai, di pantai. Ini akibat ulangnya pelaku terancam undang-undang perlindungan adat dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Kuntur Ajus melaporkan.